Meningkatnya jumlah pasien hepatitis A dari siswa SMPN 20 rangkapan Jaya Depok membuat sekolah ini diliburkan selama 3 hari. Wabah ini sudah masuk dalam kejadian luar biasa parsial. Sementara itu menyikapi wabah hepatitis A, SD2 Cilangkap Kota Depok mewajibkan siswanya membawa makanan dari rumah. Sejak Kamis 28 November, SMP Negeri 20 rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok Jawa Barat tampak sepi. Tidak ada proses belajar-mengajar di sekolah. Pihak sekolah meliburkan seluruh siswanya selama 3 hari. Keputusan ini diambil karena wabah hepatitis A di sekolah tersebut masuk dalam status kejadian luar biasa parsial. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supiatna menegaskan dinas terkait telah melakukan tindakan cepat tanggap dalam upaya penyelidikan penyebab virus. Dari seluruh sampel darah dan makanan yang dicek di laboratorium, penyebaran virus di SMP Negeri 20 berasal dari salah satu siswa yang terlebih dahulu terjantit virus tersebut. Kita sudah temukan titik masalahnya, informasi terakhir. Dari hasil labnya, ini ternyata ada salah satu yang terkena hepatitis, sehingga pada akhirnya melular. Maka sementara kita liburkan kemarin beberapa hari untuk pemulihan. Dalam nilai untuk korban hepatitisnya sudah kembali ke rumah. Saat ini kan masih ada yang dirawat 4 orang. Sudah kemarin itu sudah mulai kembali. Antisipasinya ini yang harus kita apresiasi. Yang kecepatan dari dinas terkait dalam menangani hal seperti ini. Saya terima kasih kepada dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, daerah SUD, dan rumah sakit yang mendukung lainnya. Sehingga akhirnya, alhamdulillah, yang terkena hepatitisnya bisa tertanggulangi. Data sementara, sebanyak 72 kasus virus hepatitis A mewabah di sekolah SMP Negeri 20 Rangkapan Jaya Depok. Sementara jumlah pasien yang dirawat di RSUD Kota Depok hingga kini berjumlah 9 orang, yang sisanya masih melakukan rawat jalan. Sementara itu, wabah hepatitis A di SMP Negeri 20 Rangkapan Jaya Depok membuat sekolah dasar negeri Cilangkap 2 Kota Depok mewajibkan seluruh siswa untuk membawa makanan dari rumah. Selain itu, pihak sekolah juga lebih memperhatikan kebersihan sekolah. Ini sudah setiap pagi ada piket sekolah, di samping juga ada penjaga kebersihan yang selalu membersihkan di sekolah, ada partisipasi anak juga untuk bersihkan kelas dan lingkungan sendiri. Terutama dengan kebersihan dirinya sendiri, mulai dari kaki, tangan, buku-buku harus bersih, kebersihan mulut, kebersihan rambut, kebersihan pakaian juga. Langkah antisipasi lainnya adalah siswa diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di sekolah. Muhammad Wahyuddin Latif Depok